Selamat sore semuanya, selamat sore mama, ada baby-baby juga, asik nih. Hari ini kita mau ngomongin tentang solusi dari kesulitan makan si kecil. Jadi kita akan menyesuaikan apa sih sebetulnya solusinya berdasarkan dengan penyebab kesulitan makan si kecil. Jadi di sini saya mau mengingatkan bahwa setiap kali anak kita itu tidak mau makan itu 100% ada alasannya. Nggak ada anak yang iseng, nggak mau makan, mingkem karena pengen bikin ibunya bete. Jadi udah pasti 100% ada alasannya. Jadi kita akan mulai, kita diskusi dulu. Next. Oke silahkan yang baru datang, kita mulai saja. Oke, jadi yang pertama, saya butuh jawaban dari mama-mama di sini. Kalau anak kita mau makan seperti ini, menolak makan, tampang kita masih cantik, jelita kayak yang A, atau udah tarik-tarik rambut, jabak-jabak rambut kayak yang B. Silahkan. Benar ya, A ya, asik. B, istighfar. Ini C, ada pulisan C, istighfar. Siapa lagi nih di sini? Ada B, oke. Yang online juga udah jawab nih, ada yang B, ada yang A. Oke. Mudah-mudahan kita bisa kayak yang A, karena hari ini kita akan menyadari bahwa setiap kali anak kita nggak mau makan itu 100% ada alasannya. Kalau kita udah tahu bahwa ada alasannya, kita jadi lebih semangat untuk mencari solusi. Oke, next lagi. Nah, saya pengen nanya nih, apakah kita sebagai orang tua itu selalu memiliki target berat badan? Harus di garis hijau. Kalau nggak di garis hijau, bete. Ya, ya, ya. Banyak yang ngangguk-ngangguk ini ya. Semangat yang maunya garis hijau ya. Ya, betul. Jadi, sebenarnya garis hijau itu menandakan rata-rata. Itu bukan merupakan target setiap anak. Nggak mungkin berat badan anak itu usia 2 tahun semuanya sama rata. Nggak mungkin. Kita juga harus memperhatikan modal awal. Modal awal lahir ya. Jadi, kalau contohnya bayinya itu ternyata lahirnya kecil. Kita juga nggak bisa memaksa dia untuk harus di garis hijau. Jadi, kita juga harus benar-benar memastikan trennya. Jadi, kita harus plotting setiap kali. Kita pergi ke dokter anak untuk vaksin. Jangan hanya vaksin saja, berat badan tinggi badan harus selalu di plotting di grafik. Supaya kita bisa melihat arahnya. Yang tidak boleh itu adalah garis lurus seperti ini. Tetapi, kalau dia masih naik dan naiknya masih mengikuti tren garisnya, masih nggak apa-apa. Kalau memang ada pertanyaan, boleh banget didiskusiin sama dokter spesialis anaknya. Ibu, boleh silakan, ibu. Silakan. Next lagi. Nah, apakah kita sebagai orang tua di sini pernah membandingkan anak kita dengan anak lain? Banyak nih, kayaknya. Saya mau ingetin nih. Dua anak yang lahir dari rahim yang sama, itu benar-benar kembar aja. Pertubuhan dan perkembangannya itu berbeda. Apalagi kita lagi mau membandingkan anak kita dengan anak tetangga. Anak kita dengan keponakan gitu ya. Jadi, memang nggak bisa kita lakukan seperti itu. Boleh membandingkan anak kita dengan berat badan dia yang bulan lalu. Jangan membandingkan anak kita saat ini dengan anak orang lain. Oke. Next lagi. Apakah kita sebagai orang tua memiliki target porsi makan? Pokoknya anak saya harus wajib-wajib makan 150 mili. Kalau nggak makan 150 mili, berarti anak saya sesuai makan. Yes, no. Apakah ada target? Porsi? Nggak ada? Wah. Ini udah. Oh, ini udah tamatan. Ya, nggak apaan. Tapi kalau kita lihat yang di situ, belum tentu dokter Dintal ya. Jadi, kalau kita lagi ngomongin porsi makan, saya mau ngingetin ya. Semakin kental makanan tersebut, semakin dalam tanda kutip dikit makanannya. Oke. Nasi segini, bikin bubur segini. Jadi, mendingan dia makan 80 atau 90 mili yang kental dibandingkan 150 mili tapi encer. Ya. Jadi, jangan pernah ada porsi berapa mili. Apalagi kalau makanannya itu sudah padat. Kalau makanan sudah padat, kita nggak bisa milihin. Ya, jadi kalau kita mau melihat porsi, kita harus melihat bahan dasarnya. Jadi, protein kira-kira sekitar 30 gram. Oke, kalau kita sudah membuat 30 gram itu, tergantung mau dibentuk seperti apa. Kalau perkedel, mau kita lihat perkedel, emang mau berapa mili. Itu kan, nggak bisa. Hanya karena kita nggak bisa milihin, anaknya makan bubur terus. Nggak masuk akal juga. Jadi, nggak usah ada target, porsi makan. Berikut lagi. Apakah kita sebagai orang tua ingin anak kita gemuk? Kalau nggak gemuk, nggak lucu. Kalau nggak gemuk, nggak cute gitu ya. Oke, jadi. Semua pengen nih kayaknya ya. Nah, kita pengennya ideal, betul sekali mama. Pengennya itu sebetulnya sehat ya. Next lagi. Oke, ya. Ini nih, kayaknya ini adalah pressure ya. Pressure emosi semua orang tua. Apakah kita sebagai orang tua ingin dianggap mampu merawat anaknya? Kalau anak kita itu kesulitan makan, kita merasa itu salah kita. Itu adalah salah orang tuanya. Salah mama terutama, gitu kan. Nah, saya mau mengiapkan di sini, kalau ada papa, bapak terima kasih banyak. Sudah ikutan. Iya, ini satu-satunya papa nih. Tapi yang di floor kayaknya banyak papa. Betul. Jadi, kalau memang kita merasa bahwa kesulitan makan itu merupakan masalah keluarga, itu yang benar ya. Jadi, kita nggak bisa manganin kesulitan makan hanya sendirian aja. Oke. Next lagi. Dan ini adalah kata-kata yang tidak boleh kita sebut. Oke. Saya akan melakukan apa saja yang penting anak saya makan. Oke. Kalimat tersebut tidak boleh diucapkan lagi. Please banget. Karena, kalau kayak gini kesannya, anak saya nggak mau makan kalau nggak nonton? Nonton. Anak saya kalau nggak puter-puter keliling kompleks, nggak bakal mau makan? Puter-puter keliling kompleks. Anak saya nggak mau makan kalau nggak muter-muter naik motor? Naik-naik motor dulu, gitu ya. Kan nggak masuk akal. Jadi, kita harus mencari tahu, tanpa menghipnotis anak untuk menganggap, apa yang harus kita lakukan supaya dia benar-benar mau makan. Oke. Berikutnya. Jadi, sekali lagi saya akan mengingatkan, mama dan papa yang lagi ikutan online, maupun offline, apapun yang menyebabkan anak kita GTM itu pasti ada solusinya. Jadi, 100% ada alasan kenapa si kecil tidak mau makan. Nggak ada anak yang iseng, mingkuk. Pasti 100% ada masalahnya. Oke. Dan kita sebagai orang tua wajib mencari tahu alasannya apa supaya kita bisa mencari solusinya. Next. Jadi, kalau kita lagi bingung anak kita kenapa nggak mau makan, boleh banget kita lihatin aja anak kita. Dia lagi makan, contohnya dia lagi melepih makanan, kita lihatin, apa sih sebetulnya yang dia lepih? Dia lepih semua makanan, atau dia hanya melepih daging saja? Oke. Kemudian, kalau mau makan, wah dok, dia pintar banget loh, makannya kalau 8 suapan pertama, tapi habis itu dia mau go. Nah, hal-hal seperti ini sebetulnya bisa membantu kita menjawab kenapa nih anaknya nggak mau makan. Contohnya, dia cuma mau makan sedikit, 8 sampai 10 suapan, habis itu dia nggak mau makan. Mungkin karena suhunya sudah berubah. Ya, suhu makanannya sudah berubah. Kalau kita disuruh makan makanan dingin, juga anak-anak juga nggak suka, karena teksturnya juga ikut berubah. Kalau dia melepih cuma daging, ya berarti dagingnya yang harus kita olah, supaya anaknya lebih gampang untuk mengunyah. Jadi, kalau dilihatin aja anaknya, tanpa judging sama sekali, kita hanya melihat prosesnya saja, itu akan memberikan kita jawaban yang cukup banyak. Oke, berikutnya. Oke, jadi, apapun alasan si kecil nggak mau makan, pasti 100% ada di slide ini. segitu pedenya saya ngomong 100%, tapi benar pasti 100% ada di slide ini. Oke, jadi kalau memang, anak kita, kita akan bahas satu-satu ya. Berikutnya, next. Oke, kalau anak kita lagi sakit, jangan pernah timbang berat badan anak sakit untuk diploting. Itu namanya cari masalah. Oke, kalau anak kita lagi sakit, sudah pasti berat badannya akan turun, 100% akan turun. Anak kita lagi nggak mau makan, berat badan turun, kitanya udah stres, plotting-ploting lebih stres lagi. Jadi, saya mau mengiapkan, berat badan anak sakit hanya digunakan untuk menghitung dosis obat. Bukan untuk diploting. Kalau kita mau plotting, itu kita harus plotting berat badan sehat. Kita bisa kembali lagi ke berat badan setelah sehat, itu kira-kira 2 minggu setelah dia sakit, baru kita bisa kembali lagi ke berat badan yang aslinya. Oke, jadi saat dia lagi sakit, sekali lagi jangan pernah plotting grafik berat badan. Oke, berikutnya. Jadwal makan, percaya atau tidak, 90% alasan anak tidak mau makan, ada masalahnya di jadwal makan. Oke, kita udah tahu feeding rules, kita udah bosen dengar kata-kata feeding rules, tetapi ternyata masih banyak yang bingung bahwa kalau feeding rules itu berarti anaknya wajib puasa. 2-3 jam sebelum makan. Puasa itu berarti, oh gitu ya deh. Jadi kalau dia benar-benar puasa 2-3 jam, berarti anaknya tidak boleh ngunyah apapun selama 2 jam, sampai 3 jam. Tidak boleh makan pisang 1 gigit, kerupuk 1 gigit, ngempeng di payudara, ngempeng susu, minum 2 cc, minum 3 cc, apapun itu benar-benar 0. Karena tidak peduli jumlah cemilan tersebut. Kalau perut kita bergerak, lapar kita jadi hilang. Oke, rasa lapar kita jadi hilang. Saya mau ngasih contoh dulu, supaya kita benar-benar tahu dan mengerti, dan ini jangan pernah dilupakan pokoknya. Feeding rules ini tidak akan pernah berubah, mau sampai dia besar juga. Oke, contohnya, kita kan lagi puasa nih, udah kelaparan banget. Contohnya, saya ngasih mama dan papa, satu keping biskuit manis. Satu keping doang. Bayangkan rasa lapar kita sebelum makan biskuit, dan bayangkan rasa lapar kita setelah makan biskuit. Oke, saat sebelum kita makan biskuit, rasa lapar kita ini level 10. Setelah kita makan biskuit, satu keping doang ya. Satu keping doang. Kayaknya enggak apa-apa deh, sejam lagi saya makan juga enggak apa-apa. Kayaknya level laparnya jadi level 2 atau level 3. Oke, jadi sekali lagi enggak peduli berapa jumlahnya yang dikasih, tetapi kalau mulutnya sudah bergerak, berarti itu tidak puasa. Oke, jadi kalau kita ingin anak kita makan, kita harus wajib membiasakan dia lapar dulu. Laparnya itu butuh 2-3 jam. Oke, berikutnya. Mengempeng. Ternyata, anak kita yang mengempeng, mengempeng di payudara, mengempeng tangan, mengempeng pacifier, itu pun menurunkan rasa lapar, karena dia menelan air liur terus-terusan, dan saat dia mengempeng, itu akan memproduksi hormon yang namanya kolesis kokinin. Hormon ini membuat kita merasa ngantuk, dan juga merasa kenyang. Jadi, kebiasaan mengempeng wajib dihentikan. Oke, berikutnya. Jadwal makan, ini salah satu contoh jadwal makan, bisa kita lihat di sini. kalau dia asingnya itu jam 6, selesainya jam 6.20 atau 6.30, yang harus kita lakukan adalah, puasakan 2 jam dari selesai nyusu, bukan dari awal nyusu. Jadi, sangat sulit untuk membuat jadwal makan, jam 6, jam 8, jam 10, jam 12, jam 14. Tetapi, kita harus menghitung 2 jamnya itu dari selesai. Oke, contohnya dia makannya jam 8.30, selesainya jam 9, hitungnya jam 9 plus 2 jam. Jam 11 baru boleh dikasih makan. bukan kita ngasihnya 8.30, 10.30, dan seterusnya. Oke, ngitungnya 2 jam dari selesai. Berikutnya. Nah, tekstur makanan. Kalau anak kita gak mau makan, siapa di sini yang langsung nurunin tekstur? Ayo. Ayo. Bona yang pertama. Tidak saya malu-malu. Kita semua belajar. Jadi, ternyata, anak kita yang gak mau makan, banyak sekali kasusnya, dimana sebetulnya mereka mau mengunyah. makanan. Oke, jadi anak-anak kita yang tiba-tiba gak mau makan tuh, usia 8 bulan, atau usia 9 bulan, itu dikarenakan makanannya kurang menantang. Jadi, kalau dia dikasih roti, atau dikasih kentang, atau dikasih nasi yang kita penyet-penyetin, atau dikasih ikan goreng, tiba-tiba lahap. Ya. Dia kayak pengen makan makanan kita, karena dia pengen mengunyah. Jadi, sekali lagi, anak kita yang tidak mau makan, tidak boleh turun tekstur. Tidak boleh. Karena banyak anak yang terganggu dengan tekstur yang benye. Apalagi kalau kita ngasih makanan yang grenjel. Makanan yang grenjel itu kayak bubur kasar, atau bubur yang kita blender kasar. Oke, kalau kita ngasih bubur blender kasar, biasanya anak kita lebih gak mau makan. Oke, jadi kita ngasih sesuatu yang bisa dipunyah. Oke, jadi makanannya harus padat dan lembut. Makanan yang bisa kita hancurkan dengan dua jari ini, anggap ini adalah gusi atas dan gusi bawah. Kalau bisa kita hancurkan, berarti makanannya udah pas buat si kecil. Ya, ibu silahkan dulu. Sama-sama. Oke, untuk tekstur makanan daging, daging adalah salah satu makanan yang paling-paling sulit untuk dimakan. Karena daging itu kenyal. Jadi, kalau bisa dagingnya itu dihancurin dulu, kemudian dibentuk bakso, atau dimasukin ke perkedel, biar jauh lebih gampang untuk dikunyah. Oke, berikutnya next. Suhu makanan. Ini ngefek banget, dan kalau kita pernah melihat, anak kita itu lahat banget makan awal-awalnya, tapi habis itu dia sering stop makan atau berhenti makan, itu kemungkinan besar dikarenakan suhu makanannya sudah berubah. Kalau suhu makanan berubah, bayangkan kita disuruh makan french fries atau kentang goreng dingin, dibandingkan dengan kentang goreng hangat, tuh rasanya beda banget. Jadi, kita juga harus membuatkan suhu makanan. Kalau anak kita sensitif terhadap suhu makanan, kita bisa ngasih makannya itu di tempat yang stainless steel. Kalau kita ngasih makan di stainless steel, biasanya makannya juga akan jauh lebih pintar, karena suhu tersebut pasti bisa dijaga. Oke, next lagi. Variasi makanan. Please banget, jangan ngasih nasi sop, nasi sop, nasi sop, besok nasi sop, nasi sop, besok lagi nasi sop, nasi sop, nasi sop. Bosen ya. Mama sama papa di sini, kalau suka banget sate kambing, setiap hari saya beli sate kambing, mau apa enggak? Oke. Muntah-muntah ya. Jadi, makanan favorit pun, tidak boleh ditulang terus. Ya, jadi makanan favoritnya itu, jangan pernah kita ulang, dua kali berturut-turut, atau dua hari berturut-turut. Ya, jadi makanan favorit dicatat mah. Oke, dicatat, kalau memang kita udah bisa ketemu, nih, enam makanan favorit beres. Dah. Oke, jadi setiap harinya kita bisa selang-seling nih, A, B, C, besok lagi D, E, F, besok lagi A, B, C, besok lagi D, E, F. Usahakan yang divariasikan adalah karbohidrat, sekalian untuk mengajarkan anak untuk mengunyah. Oke, kita boleh ngasih pasta, kita boleh ngasih mie, kita boleh ngasih udon, boleh ngasih pihun, dan yang lain-lain. Oke, silahkan. Next. Rasa makanan. Siapa di sini yang kalau ngasih makan belum ditambahin garam? Ayo angkat tangan yang tinggi sekali. Yang di sana juga boleh, tuh yang 74 udah gabung. Ada di online, bukan? Ini di situ. Oke, silahkan, silahkan. Jadi, kalau bumbu, jangan pernah takut dengan bumbu. Bumbu kita, Indonesia kaya banget ya, dengan rempah-rempah. Silahkan gunakan bumbu-bumbu yang aromatik juga boleh. Karena itu juga bisa meningkatkan langsung makan sekecil. Kita boleh memberikan garam kepada anak kita, yang penting di bawah 1 gram per hari. 1 gram itu kira-kira nih, 1 jimpit, itu adalah 0,3 gram. Oke, 1 jimpit. Berarti kita kira-kira bisa ngasih 3 jimpit per hari. Sorry, maaf. 0,3 gram itu sama dengan 1 jimpit, berarti kita bisa ngasih 3 jimpit per hari. Kira-kira per kali makan boleh dapet 1 jimpit. Tetapi, kalau kita sudah memberikan contohnya jamur, atau kita udah ngasih tomat, atau kita udah ngasih kaya bubuk ikan teri, atau yang lain, ya berarti kita gak usah nambahin tambahan garam lagi. Oke, berikutnya, lingkungan makan. Nah, lingkungan makan itu, siapa yang lingkungan makannya di atasnya? Ada toples, warna merah, isinya kerupuk, ada juga, ah iya, ada juga, cipaannya bapaknya, ada di situ, biskuit, yang kalengnya warna merah ya, ya, jok. Nah, hal-hal seperti ini, kalau bisa, disingkirkan, karena anak kita itu tidak bisa multitasking, jadi kalau dia terlalu banyak melihat hal di sekitar dia, dia gak konsen. Kalau gak konsen, dia akan minta-minta biskuit terus, kitanya ngomel-ngomel, padahal biskuit ada di depan mata, ya. Ditambah lagi, satu lagi, banyak sekali anak-anak yang sering banget minum, saat lagi makan. Itu dikarenakan botol minumnya, atau gelas minumnya ada di depan dia. Jadi kalau bisa itu pun disingkirin, ya, minumnya setelah selesai. Oke, yang terakhir, nah, balik lagi nih, ke sini. Oke, sepenting itu, bayangkan kita harus disuapin sama, mama yang cemberut terus setiap hari, tiga kali sehari, setiap kali mau nyuapin, sampai nangis, sampai stres, ya kan, dulu gak ada yang happy lah, pokoknya anaknya juga pasti gak akan happy. Ya, beneran anak itu bisa membaca emosi kita, bisa merasakan emosi kita, jadi kalau kitanya santai, anaknya gak akan GTM. Tapi kalau kitanya gak santai, kitanya stres, ini yang sering kali terjadi. Oke, yang terakhir, satu lagi, masalah sensori atau oromotor ini, banyak dan sering kali disebut oleh orang tua, aduh kayaknya anak saya oromotor deh masalahnya. Nah, oromotor itu tidak tiba-tiba tinggul masalahnya. Jadi, ini udah pasti ada masalah dari awal gitu ya, jadi awal MPAC, contohnya, ada kesulitan menelan gitu, contohnya, anak umur sembilan bulan gak bisa nyedot gitu kan, dia gak bisa nyedot pakai sedotan gitu ya, bleber-bleber semua, atau dia masih drooling atau nge-chest banyak gitu kan, jadi masalah sensori atau oromotor ini gak tiba-tiba, biasanya itu sudah kita lihat dari awal ya, dan jarang banget masalah sensori dan oromotor ini. Oke, jadi jangan langsung self-diagnosis ya, ya itu saja, terus yang terakhir, itu saja dari saya, mudah-mudahan pemaparannya sudah jelas, saya siap untuk menjawab pertanyaan.